Nah tujuan saya membuat video ini untuk Bu Oki, tidak ada lain, tidak ada bukan, bahwa beberapa hari ini saya melihat ada salah satu film yang Mbak Oki promosi itu, itu sangat miris sekali gitu ya. Artis peran sekaligus pendakwah, Oki Setiaan Dewi ikut membintangi film 172 Days. Film ini disutradai oleh Hadroh Daing Ratu berdasarkan novel berjudul sama karya Nazira Saffa. Oki Setiaan Dewi memerankan karakter sebagai dirinya sendiri yakni menjadi pendakwah dan juga YouTuber. Oki mengatakan ada adegan di film 172 Days itu adalah kisah nyata ketika ia bertemu dengan Nazira Saffa dan Amir Az-Zikroh. Saat itu Oki mengundang Nazira dan Amir ke podcastnya untuk berbincang-bincang. Ini tuh kisah nyata, kisah ini nih yang Amir sama Zira ke rumahku kisah nyata, ujar Oki Setiaan Dewi. Dikutip Kompas.com dari akun TikTok Star Vision, Senin 18 Desember 2023. Oki mengaku sebelum mengambil tawaran untuk berakting di film ini, ia berdoa lebih dulu untuk dibimbing sama Allah menjalani perannya. Ia pun menangis karena teringat almarhum Amir. Sebelum akting, aku berdoa sama Allah dan nangis karena ingat Amir ya, ucap Oki. Ia pun sangat haru karena memerankan kembali adegan nyata yang pernah dilakukannya bersama Amir dan juga Nazira. Oki kemudian mengenang kembali beberapa hal yang ditanya kepada Amir dan Nazira saat jadi bintang tamu di podcastnya. Sebagai informasi, film 172 Des telah ditayang di bioskop sejak 23 November 2023. Kisah di film 172 Des diangkat dari kisah nyata Nazira Safa dan Amir Azikroh. Kakak Ria Regis, Oki Setiaan Dewi menuai kritikan seusai mempromosikan film 172 Des yang diangkat dari kisah nyata Nazira Safa dengan suaminya Amir Azikroh. Hal yang membuat Oki dihujat lantaran dalam film tersebut banyak adegan yang mempertontonkan kehidupan rumah tangga yang romantis dan mengumbar kemesraan kedua pemain seperti adegan ciuman dan pelukan. Permasalahan pun muncul dikarenakan pemeran utama dalam film tersebut, Yasmin Safira Napper dan Brian Domani diketahui bukanlah pasangan suami istri alias bukan mahrum. Hal itu tentu bertolak belakang dengan profil Oki Setiaan Dewi sebagai ustadah karena terlibat mempromosikan film 172 Des. Mencuatnya fakta itu, akun Instagram AdMufli Safitri Official yang diketahui adalah seorang pendakwa akhirnya mengkritik Oki Setiaan Dewi karena ikut mempromosikan film tersebut. Afwan Bu Oki Jika berkenan, anak ajak diskusi bersama suami dan orang-orang khusus Bu Oki saja. Saya kasihan, kasihan sama umat dan generasi muda Islam yang tersesat karena mengikuti jalan Bu Oki yang notabini di ustadahkan masyarakat awam. Kasihan sama Bu Oki juga yang akan berlipat dosanya sejumlah jutaan pasang mata yang melihat adegan-adegan mesra yang bukan mahrum. Demikian keterangannya dikutip Rabu 20 Desember 2023. Unggahan akun tersebut pun dibanjiri komentar netizen. Banyak yang mendukung akun tersebut lantaran dinilai apa yang disampaikan adalah hal yang benar. Inilah efek dari orang awam yang diangkat menjadi ustadah padahal keilmuannya zonk miris tulis netizen. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Timpan yang lain sambil menandai akun Oki. Dikutip dari matamata.com Rabu 20 Desember 2023. Tentas bagaimana pandangan ulama? Simak videonya berikut ini. Terima kasih telah menonton!